Pemirsa sebanyak 192 warga binaan di lingkup kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT menerima remisi Idul Fitri. Remisi ini bervariasi mulai dari 15 hari dan ada yang sampai 2 bulan. 192 warga binaan permasyarakatan pada UPT Pemasyarakatan di lingkungan Kekanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT menerima remisi kutus perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022. Remisi kutus 15 hari diberikan kepada 41 warga binaan, remisi 1 bulan untuk 104 warga binaan, dan remisi 1 bulan 15 hari untuk 38 warga binaan, serta remisi 2 bulan untuk 9 warga binaan. Kekanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT mengatakan, pemberian remisi merupakan salah satu hak dari warga binaan yang dijamin di dalam sistem pemasyarakatan ini. Hari Raya Idul Fitri tahun 2022, ada sejumlah 192 saudara-saudaraku yang beragama muslim mendapatkan remisi. Saya bersyukur karena sesama saudaraku yang muslim, hari ini saya ketemu mereka dalam keadaan suka cita dan mereka semuanya sehat-sehat. Saya bisa melihat terpancar dari wajah mereka. Sebenarnya mereka juga sedang berbahagia merayakan Idul Fitri ini. Dan saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan saya, para KUPT, Lapas Kupang, Lapas Perempuan Kupang, Lapas Khusus Anak dan Kultan Kupang, yang memberikan ruang kepada mereka untuk melaksanakan sholat secara bersama-sama. Dan sesudah sholat tadi, mereka sebagian mendapatkan remisi, juga dilanjutkan dengannya, berkumpul bersama petugas kami di lapas ini. Setelah memberikan remisi, KKW juga melakukan kunjungan ke blok tahanan untuk menyapa warga binaan yang merayakan Idul Fitri. Dari Kupang, Oktobala, Tim E-News melaporkan.